Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahendra dari dietmentoring.com Tidak terasa puasa kita sudah masuk di hari ke-20 Itu artinya Anda juga sudah melakukan diet selama 20 hari Karena itu, dalam video kali ini saya ingin bertanya kepada Anda Bagaimana kabar diet Anda? Apakah berjalan lancar? Apakah semakin membaik? Atau justru sebaliknya? Dan saya juga ingin bertanya tentang bagaimana dengan berat badan Anda Apakah semakin turun, semakin langsing, semakin ramping Celana Anda bisa dipakai lagi, baju Anda yang sempit bisa digunakan lagi Atau justru semakin bertambah, semakin membongkak, dan semakin gendut Saya yakin, pasti jawabannya adalah Dietnya semakin lancar, dan berat badannya semakin turun, dan semakin langsing Karena apa? Karena 10 hari yang lalu, ketika saya bertanya Bagaimana diet Anda selama 10 hari Mengikuti tip-tip yang saya bagikan dalam channel ini Anda menjawab, oh berat badannya turun 2 kg Mas Dika Berat badannya turun 3 kg Ada yang turun 4 kg, dan bahkan ada yang turun 5 kg Dan rata-rata banyak yang 4 kg Itu artinya, kalau 10 hari yang lalu sudah bagus seperti itu Maka ideanya di hari ke-20 Tentu akan lebih ideal lagi berat badannya Penurunannya tentu akan bertambah Mungkin sudah 6 kg, mungkin 7, mungkin 8, bahkan ada yang turun sampai 10 kg Tapi, saya juga ingat bahwa 10 hari yang lalu Ada yang berat badannya cuma turun 0,2 kg Ada yang turun cuma setengah kg, ada yang turun cuma 1 kg, dan bahkan ada yang tidak turun sama sekali Dan karena itu, kemudian saya memberikan tips 5 hal yang harus dievaluasi jika selama 10 hari diet Anda tidak membuahkan hasil Salah satunya adalah mengevaluasi apakah Anda cukup minum air mineral terutama pada saat sahur Karena, kalau Anda kekurangan minum air mineral Maka otomatis metabolisme Anda akan menurun Sehingga sel-sel dan tubuh Anda tidak optimal dalam membakar kalori Terutama membakar tumpukan lemah di dalam tubuh Anda Kalau lemahnya tidak dibakar menjadi energi Tidak diurai menjadi energi Sudah otomatis berat badan Anda tidak akan turun Sudah otomatis lemah Anda tidak akan berkurang Dan itu tidak akan membuat Anda kembali langsing Jadi saya yakin selama 10 hari ini Anda pasti cukup minum air putih Dan Anda cukup minum air mineral terutama pada saat sahur Selain minum air mineral, saya juga ingatkan Anda untuk mengurangi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat Juga tinggi gula Karena kalau Anda makan tinggi karbohidrat atau tinggi gula Itu otomatis liver Anda akan terisi cadangan gula Dan pada saat itu, tubuh Anda akan menghentikan pembakaran lemah badan Anda Kalau lemahnya tidak dibakar, tidak dikurangi Ya sudah otomatis berat badannya tidak akan turun Atau kalau turun tidak akan banyak Jadi saya yakin di hari ke-20 ini Berat badan Anda sudah hidia dan bentuk tubuh Anda sudah semakin langsing Jadi di hari ke-20 ini, saya kembali lagi ingin bertanya kepada Anda Halo, bagaimana kabar diet Anda? Apakah semakin lancar? Halo, bagaimana dengan berat badan Anda? Apakah semakin berkurang atau tidak? Apakah semakin melangsing atau tidak? Jadi tolong tulis di kolom komentar Di hari ke-20 ini, apakah berat badan Anda turun atau justru bertambah? Kalau turun, tolong tulis seberapa kilo berat badan Anda sudah turun di hari ke-20 ini Akan saya evaluasi satu persatu kalau mungkin ada di antara Anda yang belum mendapatkan berat badan yang ideal Sampai jumpa di video berikutnya Saya Dika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!